Badan Narkotika Nasional atau BNN bersama Bea Cukai menggagalkan upaya penyelundupan narkoba dalam jumlah besar asal Malaysia di kota Dumai Riau. Dalam hal ini, petugas menyita narkoba jenis sabu seberat 10 kg serta 60 ribu butir pil ekstasi dari tangan empat tersangka. Ironisnya, satu tersangka merupakan seorang oknum polisi yang bertugas di posek rupat Bengkalis bernama Rapi Ahmad. Rapi Ahmad bertugas membawa narkoba yang didatangkan dari Malaysia menuju Pekanbaru bersama tiga rekan lainnya, yakni Rizal, Riman, dan Hendra. Namun begitu tiba di jalan Gatot Subroto Dumai, keempat tersangka keburu ditangkap BNN bersama sejumlah barang bukti narkoba. Deputi bidang pemberantasan BNN Irjenpol Arman Depari mengatakan oknum polisi yang ditangkap BNN mengaku sudah dua kali terlibat dalam penyelundupan narkoba jaringan internasional. Di mana pelaku mengaku mendapat upah 150 juta rupiah bila berhasil membawa narkoba dari rupat menuju Pekanbaru. Sedangkan untuk kasus pertama, pelaku mengaku berhasil membawa sabu seberat 25 kilogram dengan upah 100 juta rupiah. Nah kalau sudah masuk ke pelabuhan Indonesia, apalagi kalau sudah sempat mendarat, biasanya itu dijemput dengan kendaraan, disimpan di suatu tempat yang berfungsi sebagai gudang, Nah dari sana nanti akan didistribusikan ke seluruh wilayah sesuai dengan pesanan. Atau kalau yang sudah menjadi pelanggan, mereka sendiri akan menjemput ke tempat penyimpanan. Nah itu biasanya. Arman Depari menilai keterlibatan oknum polisi dalam peredaran narkoba tidak bisa diberi ampun. Untuk itu, dia menilai oknum polisi bengkalis terlibat peredaran narkoba layak dihukum mati. Dari Pekanbaru Riau, Ahmad Disun dan Wahyu Palatehan melaporkan.